Nathalie Holscher terang-terangan menyebut uang bulanan dari sule sebesar 25 juta rupiah termasuk kecil. Mantan DJ itu mengatakan bahwa uang dari mantan suaminya itu tak mencukupi kebutuhan adzam. Ia menjelaskan bahwa anaknya memakai barang-barang bandit bernilai fantastis, seperti harga sepatunya 10 juta rupiah, baju 2 juta rupiah dan lainnya. Pengakuan Nathalie soal rincian kebutuhan adzam itu diungkapkannya ketika membalas komentar warganet Rani Underskor Makmuri. Ia pun menjelaskan rincian kebutuhan adzam seperti susu, sabun, baju hingga sepatu yang bernilai fantastis. Susunya susu anti-elergi 800 ribu rupiah per kaleng kecil, dalam sebulan 8 kaleng. Baju anakku paling kecil harganya 2 juta rupiah ke atas, ungkap Nathalie Holscher. Sabun adzam sabun anti-iritasi Sepatu adzam satunya 10 juta rupiah, sambungnya.